Bismillahirrahmanirrahim Sahabat-sahabat sekalian Dua pekan yang lalu Saya membahas tentang Ayat-ayat seputar Berbakti pada orang tua Ya Saya hanya ingin Mereview bahwa Berbakti Kepada orang tua Tidak terbatas Setelah Tidak dibatasi oleh waktu Kalau boleh Kita renungkan Jasad kita itu terikat oleh Dimensi ruang dan waktu kan Saya ada disini sekarang Pada Jam 10 lewat 18 Maka pada waktu ini Saya tidak ada dimanapun kecuali disini Saja Boleh ada dimanapun Tapi tidak langsung Pakai satelit Dalam bentuk film Tapi aslinya cuma disini Yang bisa menembus ruang dan waktu Adalah fikiran dan roh kita Fisik ada disini Tapi saya tidak yakin Kalau fikiran Anda ada disini Tidak yakin banget saya Fisik kan ada disini ya Emang Ibu Taji Ganunya Kiota Saya tahu itu Tapi mungkin fikiran Anda tidak disini Bisa menembus masa lalu Ketika Anda masih kecil Atau bisa menembus masa yang akan datang Anda punya suatu harapan dan cita-cita Jadi yang tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu itu Fikiran dan jiwa Makanya para Intelektual mengatakan Para filosof mengatakan Anda bisa Memenjarakan fisik saya Tapi Anda tidak bisa memenjarakan pikiran saya Anda bisa memborgol tangan dan kaki saya Tapi Anda tidak bisa memborgol pikiran saya Ini yang kemudian dibuktikan oleh para Ulama Ketika Buya Hamka Di penjara Fisiknya di penjara Tapi fikirannya luar biasa Beliau bisa mengeksplor Dan akhirnya Lahir karya Namanya Tafsir Al-Azhar Berjumlah 30 jilid Itu kan dibuatnya ketika beliau di penjara Ustaz Syed Qutub Itu Menulis tafsir Judulnya Tafsir Fidila Lilquran 12 jilid 30 jilid 12 jilid Beliau sedang ada di penjara Bahkan Ustaz Syed Qutub ini Beliau tidak bisa menyaksikan Bentuk bukunya Karena Beliau menulis di penjara Nah Lalu adiknya Aminah Qutub Itu suka nengok Lalu si tulisan itu diselipkan Nanti datang lagi Bawa kertas Nengok Diselipkan Dan akhirnya beliau Meninggal dihukum mati Tapi setelah beliau dihukum mati Pihak pemerintah Mulai berubah Tadinya represif Dan akhirnya Buku tafsir Fidila Lilquran Diterbitkan Setebal 12 jilid Beliau Tidak lihat Kalau Bu Yahamka Beliau masih sempat lihat Jadi begitu keluar dari penjara Si bukunya itu Diterbitkan Dan berjumlah 30 jilid Nah ini yang menggambarkan bahwa Jasad itu bisa di penjara Tapi pikiran Tidak bisa di penjara Terus apalagi yang tidak bisa Di penjara Atau bisa menembus ruang dan waktu Roh Bapak saya 18 tahun lalu Sudah meninggal Tapi percayalah Saya masih selalu mendoakannya Orang tua Anda Ada yang sudah meninggal? Saya yakin Anda selalu mendoakannya Pertanyaannya mengapa? Karena Anda yakin Roh orang tua kita masih ada Iya enggak? Nah itu yang saya katakan Jasad itu terikat ruang dan waktu Tapi roh itu tidak Berbakti kepada kedua orang tua Sebenarnya tidak terikat oleh dimensi ruang dan waktu Kalau orang tuanya masih ada Berarti dimensi ruangnya bisa kita lakukan Ya Nah Tapi kalau orang tua kita sudah tidak ada Itu bukan berarti kita berhenti berbakti Kita masih bisa melakukannya Yaitu dengan cara Mendoakannya Nah Dua Minggu yang lalu Saya sampaikan kepada Anda Bahwa Bakti kepada kedua orang tua Merupakan pesan universal agama samawi Masih ada catatannya bu? Ibu masih ada Catatannya ada Ya Bakti kepada kedua orang tua Merupakan pesan universal Semua agama samawi Makanya di dalam toret, inzil, jabur Yang masih asli Berbuat baik pada orang tua itu Merupakan pesan Utama seperti Halnya pesan yang ada di dalam Al-Quran Poin yang kedua Yang sudah saya bahas Berbakti pada orang tua Merupakan ibadah terpenting Setelah ibadah pada Allah Bahkan ibadah pada Allah Bisa dibatalkan Untuk beribadah kepada Orang tua Itu ada riwayat yang menunjukkan Bahwa kita boleh membatalkan sholat Ketika ada panggilan orang tua Saya lagi sholat Am Am Saya boleh batalkan Atau cara yang kedua Dikeraskan takbirnya Am Allahu Akbar Am Sami Allah Alhamdulillah Am At-tahiyat Jadi Bu Kalau ada yang gitu Berarti anak ibu lagi sholat Oh harus sholat Gitu Ya Jadi Ibadah pun Bisa ditangguhkan Demi orang tua Kalau Saya misalnya Jadi dokter Lalu ibu saya Sering sakit-sakitan Terus ibu saya Hanya percaya Dokter Ke anaknya Ya Misalnya saya dokter Ibu saya itu Kalau diobati Kuduku anak Nah Ah Cena mama terpercaya Sama dokter Lain Ini salah obat Yang namanya juga Orang tua kan suka gitu ya Ah Mama terpercaya Sama dokter Nah Jangan gelarna Profesor Gaya baik Si salah obat Hari A'amet Sena salah Gemerenan anak Dihampur aku Ma Hari profesor Mengasih obat Salah Mal dihampur aku Ma Saya tuh Akhirnya Menangguhkan Ibadah haji Karena Kalau Ibu saya sakit Selalu yang ditanya T'a'am Saya tangguhkan Tak itu Boleh Kata teman Kamu Mobil Alus Rumah Alus Penghasilan Gede Haji Nanti Ajalah Padahal Saya bilang Nanti Bukan pelit Untuk Duit Haji Bukan Saya mikir Ibu saya T'a'amet Boleh Makanya Kalau ada orang Yang menangguhkan Haji Karena ngurus Orang tua Tidak dosa Tidak Ada teman saya Dulu ya Jadi bapaknya Meninggal Ketika dia masih kecil Dia kuliah Segala macam T sendiri Kuliahnya di ITB Kuliahnya di ITB Terus saya kerja Di Pertamina Kan sudah kaya Tapi dia tuh Termasuk Nikahnya Terlambat banget Terlambat Dia sekolahkan dulu Adik-adiknya Semua Kata ibunya Ah Cok cepat Cari jodoh Kamu kan sekarang Sudah kerja Tapi apa Teman saya bilang Mah Tolong cariin Sama mama aja Kalau perempuan itu Kata mama bagus Dan perempuan itu Mau sama saya Saya siap nikah Dengan pilihan mama Nggak saya ingin cerita Teman saya ini Hebat lah Tidak semua anak laki-laki Seperti itu Saya tahu persis Bahwa dia Ketika kuliah itu Sambil jualan apa Jualan apa Gitu loh Ya Kuliahnya di ITB Pinter anaknya Tapi memang Bapaknya udah meninggal Dia punya adik Itu dua Jadi begitu Dia lulus di ITB Terus kerja Dia memprioritaskan Untuk membiayai anaknya Rumah Adiknya Nguji atau Apa anda terkonsentrasi Tidak Kan anda kadang-kadang Kayak Molohok Baritengarti Nah Kadang-kadang Saya suka ingin Nguji anda Ya Gitu Nah bu Sampai apa Rumahnya yang tadinya Sederhana Sudah jadi Ya sudah Sangat bagus Adik-adiknya Ya Sudah jadi sarjana Adik-adiknya pun Sudah pada menikah Ya wajarlah Ibunya bilang Atuh ah Cepat kamu cari jodoh Akhirnya Terus dia cerita sama saya Aku mah Udah Istilahnya Kalau Orang sunnah bilang Orang mages kagok Bakti ke orang tua Jadi aku mah udah Kadung Full bakti ke orang tua Pokoknya mah Aku gak mau Dapet jodoh Ya Jodoh Lalu aku kenalin Sama orang tua Orang tua aku sebenarnya Kurang serak Tetapi Karena dia sayang sama aku Dia bilang Ya sok Aku mah gak mau gitu Makanya gini Mah Sok Mama Cariin loh Tuk a'ah jodoh Asal dia perempuan Nah Asal dia perempuan Terus apa Selama perempuan itu Mau sama saya Dan mama Cocok dengan perempuan itu Saya pasti suka Segitunya Jadi dia sampai Itu hebatnya Teman saya berbakti Ke orang tuanya Segitunya Saya Jarang menemukan Laki-laki yang Kayak gitu Jarang Kebayang tuh Dari mulai SMA Jualan koran Terus kuliah Apa-apa Sampai dia kerja Di tempat yang bagus Ya kan gitu Sampai dia bisa Merenovasi rumah ibunya Tadi nama kontrak sih Akhirnya dibeli itu rumah Direnovasi Adik-adiknya Jadi sarjana Semuanya Terus Tinggal dia Belum menikah juga Dia bilang Sok Mama cariin Siapa Dan mungkin Saking solehnya Alhamdulillah Si ibu Natya Menunjukkan Terus Si perempuannya Juga mau Dia mah Kalau itu disukai ibunya Dia akan mencintainya Dan dia Mencintai dengan tulus Bu Ya Ih anaknya Lucu-lucu Sekarang T2 Dianya baik-baik aja Sama istrinya Saya ingin cerita Hal ini apa Bahwa Ada orang yang berbakti Ke orang tua itu Berbakti pada orang tua Merupakan ibadah terpenting Setelah ibadah sama Allah Artinya Tolong perhatikan Ada orang yang ibadah Sama Allahnya hebat Tapi sama orang tuanya jelek Nah ini yang bahaya Karena orangnya kayak gini Sulit masuk surga Dengar baik-baik Kalau yang saya tadi ceritakan Sampai ibadahnya mah Biasa-biasa Solat biasa Sampai haji juga ditangguhkan Demi orang tua Tapi dia menangguhkan haji itu Karena dia tahu persis Bakti ke orang tua itu sangat mulia Gitu Sebaliknya ada orang yang Uh ibadah ke Allah Nama gak usah diragukan Saum senen kamisnya rajin Tahajud rajin Segala ibadah Tapi ke orang tua jelek Nah ini tolong dievaluasi Karena Kenapa saya katakan Sulit masuk surga Karena Cerita Alkomah itu loh Alkomah itu orang yang soleh Bapak makan Kejang tahajud Kadang hentu Bapak makan tahajud subuh di jamajang lohor Bapak makan Ya minimal di jamajang duha Ya Alkomah mah soleh pisan Dan dia pernah jihad dengan rosul Tapi Karena ibunya murka Sakaratnya susah Murka Murka marah Murka tenaun Murka marah Anda masuka bikin emosi Apa murka Ngamak Jadi ibunya Merasa sangat tersinggung Makanya pak Kita mas sebagai anaknya Kalau ketemu orang tua Mak Bisi Ayah kalepatan Nyunggen hapunton Eh hentu Gak apa-apa bu Mak Kalau ening punya kesalahan Minta maaf Jadi anda Minta maaf Ditunggu Kudu Idul Fitri Tiap abis sholat Ya Kalau kita abis berjamaah Sama orang tua nih Ya Pak Maafin aku ya Aku belum jadi anak Yang bisa membanggakan ayah Ma aku minta maaf ya Mungkin ening belum bisa membanggakan mama Minta maaf Selalu minta maaf Minta maaf Minta maaf Gitu Kenapa Karena alkomah saja yang segitu soleh Saya katakan Dibandingkan kesalahan kita malah Gak ada apa-apanya Kamu ajang bapak-bapak ma Mujang ibu-ibu ada seimbang Lagi pengen muji dikit pak Tadi itu dipuji Apa Ternyata Sakaratnya susah Ya Sakaratnya susah Sampai ibunya Memaafkannya Maka selesailah Kematian Menjemputnya Nah makanya saya katakan Tolong perhatikan Bahwa berbakti Kepada Orang tua Merupakan ibadah terpenting Setelah Ibadah pada Allah Gitu Ada yang Konsul sama saya Pak Am Saya ada rezeki Untuk berhaji Tapi ibu saya Tepernah gini Ah Mama tanya Ya mau hujan Mau dibalocor Rumah nanti Balocor Dia nanya Pak Am Saya ada niat sih Mau daftar haji Sama istri Ada 50 juta Tapi ibu saya Memang sih rumah nanti Udah butut Gitu Pun hujan Balocor Boleh gak ya Saya gunakan dulu Untuk Minimal Rumah ibu saya Tidak jelek banget Gitu Tidak pada bocor Minimal ibu saya Tenang Men tidur Sebelah kanan Emer Sebelah kaki Jolang Sirah Baskom Gitu Terus Keresek Ngegantung Diluhur Gitu Ya kan Nah Bu Dia nanya Sama saya Apa jawaban saya Udah kebaca kan Udah lah Banggakan Bahagiakan Aja ibu anda Tapi ngobrol sama istri Eh istri saya juga setuju Gitu Tapi kata istri saya Konsul dulu sama Pak Aam Gitu Konsul dulu Saya bilang Kenapa harus ngobrol sama istri Supaya tidak jadi kecemburuan Nah istri saya setuju Karena Orang tua istri saya sudah pada meninggal Tapi memang Pak Aam Kalau lagi musim hujan gini Kadang suka kasihan sama ibu saya Terus pernah ditambal Ditutup Iya bolong Itu Dan memang kata tukang ngegantung Aku sudah diganti Satu tutup Nah gitu Jadi Itu nanti sudah pada bobok Sini gitu Bobok Apa sih Sudah pada Rak Jadi katanya Kalau diganti semua itu Bisa sampai 50 jutaan gitu Itu sama dengan Untuk Salah haji Apa saya bilang Ya Anda masih muda Masih 30an Anda masih punya kesempatan Bikinlah orang tua Anda tenang Bahagia Udah gitu Tenggini Aduh Pak Aam Ibu saya seneng banget Tapi saya gak bilang Itu duit untuk haji Entong Saya bilang Gak mau Gitu Bilang aja Anda punya rejeki Terus Tapi bener lo Pak Aam Ibu saya Tenggini Duh Cena kayak seneng Tenggitu Saya belum lihat Ibu saya seneng Jadi mun hujan Tenggit 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 Hujan Tenggit Mama Tenggit Ada orang yang kalau nanya Ya Anda haji dulu Kan kewajiban haji itu Kewajiban individu Menurut saya Berbuat baik kepada orang tua Merupakan Ibadah terpenting Setelah ibadah pada Allah Itu seperti itulah Oke Yang ketiga Nah saya Poin pertama kedua itu Ibu bapak nih Tapi untuk poin ketiga Kedudukan ibu Lebih tinggi daripada ayah Nah Kaum ayah nih Ini ayat untuk anda Sebenarnya Supaya tidak cemburu Kedudukan ibu Lebih tinggi Daripada Ayah Ini dijelaskan di surat Luqman Ayat 14 Buka Qurannya Buka Qurannya Surat Luqman Surat Luqman ayat berapa? Surat Luqman ayat 14 Baca ibu Sudah ditemukan belum? Surat Luqman Surat 31 Gusti Ini lihat Daftar isi Apa katanya? Disitu diungkapkan Ayat 14 Betul gak 14 14 13 Apa katanya? Kami Bukan Coba Lihat terjemahan kontemporer bu Ya Kami perintahkan Kepada manusia Agar berbuat baik Kepada kedua orang tuanya Sampai titik itu Bapak disebut gak? Kok gak sih? Kedua orang tuanya Bapak disebut tidak? Tidak Ya Allah Gusti Agung Beri hamba kesabaran Dalam menyampaikan ilmu Engkau yang sangat luas Kepada kedua orang tuanya Bapak ada gak disitu? Jangan Gak ada Hari ibu Emang ibu bisa hamil sendirian? Pak Aku donah orang Tidak Kasinggung Tapi kita harus punya jiwa Maaf Maafkan saja Kami perintahkan Kepada manusia Untuk berbuat baik Kepada kedua orang tuanya Nah Kedua orang tua Ibu Bapak Ada disitu Bapak ada disitu Tapi Saya lagi bicara Kedudukan ibu Lebih tinggi Daripada ayah Buktinya apa? Ibu Disebut Penderitaannya Bapak Tidak disebut Penderitaan Bapak Menderita Nau Tidak ada penderitaan Ya Ya walaupun mencari napkah Tapi tak semenderita Melahirkan dan hamil Ibu Ibu Di belaku saya Kalau Protes Ibunya Nah ini Ibu itu disebut Ya Ibunya Telah mengandungnya Dalam keadaan Yang sangat lemah Jadi ibu itu Mengandung Dalam keadaan Yang sangat lemah Ya Gitu Kenapa sangat lemah Karena Terbukti bahwa Khususnya di Jawa Barat Kalau tidak salah nih Kalau tidak salah Saya pernah mengikuti Seminar Kematian ibu Di Jawa Barat Masih tinggi Seribu Berbanding satu Jadi kalau Seribu Dari seribu Kelahiran Ibu yang melahirkan Satu itu meninggal Tapi dari seribu Laki-laki Yang menghamili Tak ada satupun Yang meninggal Mungkin Dengar Dengar-dengar nih Saya lagi bicara ilmiah Hari Anda Seserian Bapak yang menghamili Ada yang meninggal Tapi kasusnya Sangat kecil Mungkin Per 10 juta Satu Kasus Tapi ibu Yang melahir Mengandung Dan melahirkan Ini kita bicara Jawa Barat Dan Jawa Barat Termasuk masih tinggi Per seribu Kelahiran Anak Satu Kematian ibu Tinasarebu Nungalahirken Hari ini Mun hari ini Ayat tilurebu Nungalahirken Maka kemungkinan Tilu orang Meninggal dunia Ya Gitu Ya sekarang sudah Relatif lebih baik Sebelumnya Jawa Barat ini Dahsyat sekali Per lima ratus Kelahiran Satu Kematian Tapi dengan Semakin digiatkannya Kesadaran ibu Dan seterusnya Sudah Mulai Per seribu Ke Nah Kita berharap Makin lama Makin lama Per sejuta Kelahiran Satu kematian Nah Tapi kenyataannya Betul Bahwa ibu itu Mengandung Dalam keadaan Sangat Lemah Ya Atau Sudah segala rusak Nung tadi Nah lucu Jadi Enggak jelas Ibu Sudah gitu Kalau udah Melahirkan Meninggalkan bekas Enggak bu Enggak usah Diceritakan Meninggalkan Aja gitu Banyak Pak Aam Enggak usah Saya pertanyakan Cuma satu Ibu Kalau melahirkan Meninggalkan bekas Ya Enggak aja gitu Arif Pak Aam Banyak pisang Ini itu Ini itu Ini itu Udah Enggak usah Udah Saya kan cuma Nanya Ya Bu Eh Pak Jadi kalau istri kita Pernah melahirkan Itu Meninggalkan bekas Ya Gitu Secantik-cantiknya istri Bapak Arif Tos Melahirkan Manya Pernah melahirkan Judulnya Apa judulnya Pernah melahirkan Gitu Nah jadi dengan demikian Wajar kalau Ibu punya Apa saya bilang tadi Kedudukan yang Lebih tinggi daripada ayah Karena Di surat Lukman ayat 14 ini Diungkak Hamalat hu'umuhu lahnan ala wahnin Ibunya telah mengandung Dalam keadaan yang sangat lemah Wa fisoluhu fi amain Dan menyapihna Dalam usia dua tahun Setelah melahirkan Si ibu Masih ada kewajiban lain Menyusui Dan menyusui itu bisa sampai dua tahun Boleh kurang dari dua tahun Ya Tapi yang paling maksimalnya itu dua tahun Di luar Ya Kalaupun mau menyapih itu ketika anak kita Sudah ada Makanan tambahan Sehingga gizinya tercover dengan makanan tambahan Makanya Ada yang menganjurkan Minimal Empat bulan Ada yang bilang minimal tujuh bulan Kalau boleh saya sederhanakan Sampai anak itu ada Bantuan makanan tambahan Sehingga gizinya Terbantu oleh makanan tambahan itu Nah Bapak ibu sekalian Hamalat hu'umuhu Baru apa Anishkur li wali 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 daika Bersyukurlah kepadaku Dan kepada kedua orang tuamu Bapak disebut kedua orang tua? Disebut Tetapi Dengan disebut penderitaan ibu Menunjukkan Bahwa ibu memang punya posisi Lebih tinggi Berapa level Kalau menurut hadis Tiga level Tiga level Ini dijelaskan dalam hadis Ya Rasulullah Kepada siapa aku harus berbakti Kata Rasulullah Ibumu Kepada siapa lagi? Ibumu Kepada siapa lagi? Ibumu Kepada siapa lagi? Ayah Jadi kalau disini Tidak dijelaskan levelnya Kalau di hadis Levelnya disebut Tiga level Jadi Pak Ternyata Kalau kita bicara Posisi kita di depan anak Anak kita itu Levelnya Kepada ibunya Penghormatannya Harus tiga kali lipat Dibanding dengan kita Ya Itu sebabnya Kalau Habis sholat berjamaah Putera putri ibu Sun tangannya Ke suami ibu dulu Atau ke ibu? Nah ini mah nyata Siapa yang suka sholat Berjamaah di rumah Misalnya sekali-kali sholat Sama bapaknya Ibunya Angkat tangan Cung Ya Suka sholat Sun tangannya Ke bapak dulu Ke ibu dulu Ke bapak dulu ya Siapa yang ibu dulu Angkat tangan Siapa lagi? Dua tiga Yang benar Ke ibu dulu Kalau mau mengamalkan Ibumu 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 Ari hadis Mengampal Ibumu Ibumu Tapi ke bapak Aku mati nyambung Oke Kalau lebaran Kan suka ada Minta maaf Cek bahasa Sunda Nama kultur Nama sungkem Ya Suka ke siapa dulu bu? Tapi ayah Nuka bapak Ya Tah Kalau menurut saya pak Nanti pak Kalau habis sholat Berjamaah Di rumah Anak kadang-kadang Suntangan Ya Kita bilang Ke mamah dulu Ke mamah dulu Begitu Baru ke bapak Tapi kita suka Memposisikan kan Ayahnya kepala keluarga Memang Ayah itu Kepala keluarga Tetapi Penghormatan Anak Kepada ibu Lebih tinggi Daripada bapak Dan maaf Kalau anak kita sakit Yang paling Keep in touch Ibu Yang begadang Yang ngatur Minum obat Ibu Sekalipun Suaminya Tek dokter Dokter anak Ada yang ngasih obat Sahat Ibu Nung kasih resep Bapak Nung kasih resep Kan suami ibu Tek dokter Dokter anak lagi Nung kasih resep Tapi ada yang ngasih obat Ibu Nung ngompres anak Ibu Nung ambil rapot Ibu Mun anak Tidak naik kelas Nung dimarahin Ibu Nah Mun anak pinter Itu turunan sah Mun anak bodoh Turunan sah Ibu Ah Eta Nggak enaknya jadi perempuan Teh Mun anak sukses Apa kata ibu guruna Bapak Bapak panggintan pintarnya Bunya Si bu guru suk gitu Ya Bu Itu putra ibu Muni pintar pisan Bapak nanya pintarnya Bunya Ibu te bau Bapaknya pintarnya Bunya Nah kan gitu Begitu anak bu Itu te ibu Rupi nama Upami ibu dulu Sok rengking Tara sekolah Kenapa gitu bu Putra ibu parah pisan Ya ma Abdi naros Bilih ayat turunan Teh ibu Nah Jadi Problemnya Kalau anak sukses Yang diberi penghargaan Bapak Tapi begitu Anak tidak sukses Yang Tanda petik Blaming victim Udah Jatuh Tertimba Tangga Blaming victim Itu ibu Ada anak Kena narkoba Apa Indungna Itu bisa Ngedidik Indungna Ya Itu anak Meni sukses pisan Itu bapak Nage pinter Nah Itu problem Emang ini problem Faktor sosio-kultural Itu masalah Masyarakat kita Memang selalu Memposisikan Wanita itu Tertuduh Eh bu Harus siap mental ya Kalau terjadi perceraian Itu masyarakat Masih menilai Nudi salahkan te istri Itu mah Penilaian loh bu Kalau anak ibu Tidak soleh ya Ibu harus siap mental Yang dipersalahkan te ibu Gitu Bahkan maaf Kalau ada laki-laki Selingkuh pun Nudi salahkan te istri Nah Oh umaran istri Nawe Itu bisa Iyo Bu yang saya ceritakan Ngarang atau ngerasa Oh ngarang Alhamdulillah Emang sih ngarang Saya itu benar-benar Jadi Saya ingin katakan Saya mencoba memotret Jadi memang Wanita itu Selalu dalam Belum Citranya Di posisi Yang baik Di masyarakat kita Citranya masih selalu Itu Sebagai Troublemaker Maaf bu Saya bukan mau Menistakan ibu Saya lagi memotret Ibu mah langsung Baut gitu ke saya Saya tuh lagi Motret Keadaan masyarakat Gini Gitu Langsung Guluh Orangku si paham Disebut gini Gini Kayaknya pas bubar Artinya Tanda petik Tanda petik Tertuduh Maaf Ya Banyak kasus Banyak kasus Kalau ada apa-apa Selalu istri Yang jadi Ini Tertuduh Suka Blaming victim Dengar Bukan saya Bukan saya Bukan saya nuduh Itu Saya Mama Motret Awas Kan ada yang Begitu bubar Ustadz Napa Kenapa Coba dia bilangnya Kalau anak Nakal Urang Nusalah Namun Suami Selingkuh Urang Nusalah Namun Anak Sana Bodoh Tih Urang Tete Penceramana Tih Ngomong Gitu Demi Allah Urang Langsung Dengar Jadi Seolah-olah Saya Ngomong Gitu Bukan Saya Memotret Kenyataannya Sekarang Potret Perempuan Tih Gitu Gitu Awas Hari denger Ceramah Saya Kudur Cerdas Dikit Jelas Bu Saya Ulang-ulang Karena Saya Pernah Ceramanya Begini Langsung Saya Tenggak Percaya Ada yang Ngomong Kalau ada Apa-apa Tenggak Salah Kita Ibu-ibu Cerita Sama Saya Padahal Saya Ngomong Seperti Begini Potret Nah Makanya Di dalam Quran Kedudukan Ibu Itu Lebih Tinggi Gitu Yang Keempat Anak Wajib Menjaga Lisan Dan Perbuatan Agar Tidak Melukai Hati Orang Tua Anak Wajib Menjaga Lisan Dan Perbuatan Agar Tidak Melukai Hati Orang Tua Lihat Surat 17 Ayat 23 Surat Al Isra Surat Al Isra Ayat 23 Ada Ditemukan Oke Gimana Bunyinya Oke Bagusnya Ayat 2 4 Juga Anda Baca Wahfidlah Huma Janah Hadzul Minar Rahmah Wa Qorrab Birham Huma Kama Rabbayani Soghiro Ayat 23 Tuhanmu Telah Memerintahkan Agar Kamu Tidak Menyembah Selainnya Dan Hendaklah Kamu Berbuat Baik Kepada Ibu Bapak Jelas Ya Jika Jika Salah Seorang Di antara Keduanya Atau Kedua Duanya Sampai Berusia Lanjut Berusia Lanjut Dalam Perawatanmu Maka Jangan Kamu Katakan Ah Kepadanya Dan Jangan Membentaknya Ucapkanlah Perkataan Yang baik Kepada Keduanya Bu Disini ada Kata-kata Kalau Kedua Orang Tuamu Berusia Lanjut Atau Salah Satunya Karena Boleh Jadi Ayah Kita Lebih Tua Jauh Daripada Ibu Kita Mungkin Nggak Iya Ibu Anda Baru 40 Ayah Anda Sudah 70 Tilo Eh Mungkin Nggak Iya Nah Ayah Anda Ibu Anda Berusia 40 Ayah Anda Usia 70 Nah Ayah Anda Yang Usia 73 Harus Anda Lebih Perlakukan Dengan Kalimat Kalimat Baik Karena Mohon Maaf Orang Makin Berumur Makin Lebih Sensitif Makin Bertambah Umur Makin Sensitif Bu Saya Usia Saya Masih Kepala Empat Saya Sama Anak Saya Diskusi Masih Kayak Teman Sama Anak Saya Masih Kayak Teman Dia Nggak Setuju Ngomong Ah Amah Nggak Setuju Dengan Cara Berpikir Ayah Kalau Menurut Aku Cara Berpikir Bapak T Secara Aneh Untuk Kasus Ini Nggak Masuk Akal Anak Saya Ngomong Gitu Tidak Ada Mahasiswa Yang Berani Ngomong Gitu Ke Saya Tapi Anak Saya Nggak 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 Masuk Akal Cara Berpikir Nggak Setuju Dengan Cara Berpikir Ayah Saya Karena Usia Masih Empat Puluhan Datar Ngomong Ya Kayak Temen Tapi Kalau Allah Ngasih Ke Saya Umur 30 Tahun Lagi Saya Diberi Umur Yang Panjang 30 Tahun Lagi Begitu Anak Saya Ngomong Seperti Itu Bisa Nyalah Kita Duh Gusti Ya Allah Kita Budak Kakolot Meka Gitu Batur Wai Nggak Ada Yang Ngomong Gitu Hari Anak Sendiri Mending Ngomong Cara Berpikir Nah Aneh Bahwa Anehnya Orang Aduh Sekarang Anak Saya Ngomong Pak Aku Nggak Setuju Cara Berpikir Ayah Asa Aneh Si Papa Ngomong Asa Gitu Di Meja Makan Saya Ngobrol Sama Anak Saya Seperti Itu Nyantai Nggak Mempengaruhi Selera Makan Saya Nggak Udah Kalau Nggak Ngerti Gitu Ya Mungkin Kamu T Kuliah Kamu Cara Berpikir Terbelakang Bisa Masa Mikiran Ayah Nggak Bisa Dipahami Saya Bisa Nyantai Aja Iya Nggak Ada Dosen Yang Ngomong Gitu Kecuali Papa Anak Saya Nggak Ngomong Gitu Gitu Aku Juga Punya Dosen Profesor Tapi Ngomongnya Nggak Kayak Papa Gitu Papa Rada Aneh Berpikir Nyantai Saya Digituin Sama dua Anak Diserang Nyantai Karena Usia Saya Segini Masih Bisa Nyantai Tapi Kalau Alongasi Umur Ke Saya 20 Tahun Kedepan Usia Saya Sudah 60an Di Meja Makan Ngobrol Seperti Itu Itu Bisa Jadi Etam Makanan Tadi Keberang Sama Saya Bisa Jadi Dan Boleh Jadi Selera Makan Saya Nurun Gusti Budak Tesopan Kakolot Jamaah Enggak ada Yang Ngomong Gitu Ngomong Mahasiswa Enggak ada Ya Allah Langsung Berlinang Air mata Makanya Apa Kalau Kedua Orang Tuamu Atau Salah Satunya Usianya Sudah Falata Kullah Huma Uf Uf Itu Maksudnya Omongan Yang Bisa Menyakitkan Kayak Tadi Apa Itu Bukan Uf Bukan Gitu Eh Paham Ibu Saya Dibilang Uf Teng Arti Maksud Uf Bukan Uf Bukan Ibu Ngomong Gini Apa Apa Dari Tadi Nanya Nanya Neng Uf Apa Apa Uf 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 Ada Ibu Saya Alhamdulillah Disebut Uf Teng Arti Kan Allah Berfirman Jangan Kamu Bilang Uf Jangan Bilang Ah Ibu Saya Dibilang Ah Gitu Tengah Nenau Iya Yang Ah Uf Bahasa Arab Kita Suka Ada Anak Apa Apa Maksud Mama Nah Itu Nada Uf Yang Menyangkal Atau Apa Nanya Nanya Yang Gitu Nah Itu Walatan Walatan Harhumah Jangan Kamu Membentak Jadi Membentak Dan Uf Itu Sama Kalau Gini Neng Ari Neng Tengk Apang Nga Ayah Juga Ngga Nengk Nanya Nanya Terus Ngga Uf Dan Ah Uf Dan Menghardik Nah Itu Ngga Boleh Ibu Boleh Bilang Tidak Ngga Tapi Tetap Santun Neng Ari Neng Neng Nga 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 Neng Neng Ngasar Ada Capek Kamu Apa Malasan Ya Ada Capek Nga Gitu Kududatar Kamu Apa Malasan Malas Nga Malas Apa Mama Masih Ngga Ngerasain Aku Udah Capek Emang Nget Minggu Tapi Mpid Mpid Emang Ngga Nga 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 Jadi Pak Bu Kok Orang tua Maha Kaya Mohon Nah Nga Dan Maaf Pak Kalau Orang tua Kita Sudah Berumur Itu Unsur Kecerdasannya Kan Jadi Mengalami Bukan Menurun Mengalami Masalah Sehingga Kadang Dia Merasa Sudah Ngomong Eh Dia Merasa Belum Ngomong Mata Cenderung Orang Yang Sudah Berumur Suka Mengulang Dan Itu Bikin Rudet Anaknya Terus Merasa Ibu Nantai Can Ngomong Can Pernah Ngomong Iya Makan Mamah Tadi Tos Nyarios Iraha Mamah Macan Nyarios Wadah Tos Kat Tujuh Kali Pernah Eh Anda Sebagai Anak Pernah Ngerasa Gitu Si Mamat Yang Ngomong Wain Misalnya Gini Ma A Kamari Di Australia Ayah Oleh Oleh Kanger Rencangan Ma Ma Mata Kan Rencang Tujuh Pokoknya Coklat Raus Dahal Ma Am Kade Pisah Genta Nuker Babaturan Ma Mohon Jam Tujuh Nelfon Jam Salapan Am Kade Eta Coklat Nuker Babaturan Ma Mohon Jadi Dia Asal Can Ngomong Jam Satu Am Kade Coklat Atong Hilap Can Mohon Itu Mohon Mohon Ya Mate Gis Dalapan Kali Dinten Ia Kade Ngomong Ngayuna Kakara Padahal Sudah Nah Itu Kita Orang Yang Ya Kudu Ini Kudu Lapang Jadi Gini Kalau Gitu Teh Mohon Mangga Iya Mohon Mangga Karena Faktor Faktor Usia Membuat Dia Merasa Belum Ngomong Itu Masih Mening Orang Tua Kita Sudah 70 Tahun Ibu Yang 32 Tahun Ke Anak Sok Gitu Ngaku Padahal Ibu Teh Masih 40 Tapi Sering Diulang Ulang Cek Anak Teh Udah Maha Teh Udah Ngomong Dari Tadi Kapan Coba Kapan Gitu Padahal Ibu Teh Pas Ngomong Nah Itu Rada Ngeri Juga Kalau Lihat Umur Anda Masih Muda Tapi Udah Begitu Ada Orang Tua Kita Udah 70 Gitu Wajar Nah Jadi Itu Sebabnya Fala Takullahuma Ufin Walatan Harhuma Wakullahuma Kaulan Karima Kamu Jangan Bilang Ah Kamu Jangan Menghardik Dan Bicaralah Dengan Bahasa Yang Santun Ya Oke Demikian Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh